Intro Merry Christmas Voltagers Wah udah natal aja ya Iya nih ya excited banget loh Gimana nih Voltagers? Pasti kalian excited juga ya Dan buat kalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini Kami mau ngecapkan Welcome Home Dan buat kalian juga yang ingin join CG Kalian bisa scan QR Code di bawah ini Nah teman-teman gak sabar nih untuk memuji dan menyembah Tuhan Tapi sebelum itu yuk kita satu dalam doa Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Atas berkatmu untuk hari ini Tuhan Karena kami bisa memulai ibadah natal kami pada hari ini Kau berkat itu Tuhan Agar ibadah natal kami hari ini bisa dipenuhi dengan sukacita Ini doa kami di dalam namamu kami sudah berdoa Haleluya Amin Selamat beribadah Tahun 2022 Tahun mimpi dan penglihatan Oh betapa mulianya mimpi Bapak atas kita anak-anaknya Adopsilah dalam jiwa Visi kerajaan sorga atas hidup kita Atas keluarga kita Atas pekerjaan dan bisnis kita Atas masa kecil Masa muda Dan masa tua kita 2030 300 gereja Urapan korporat untuk kita semua Bayarlah harga kekudusan Demi sebuah mimpi dari Allah Apapun yang terjadi tahun ini Peganglah perjanjianmu dengan Tuhan Erat di dadah Bersabar dalam menanti janji Sebab pengharapan tidak mengecewakan Latilah telinga roh dan kepekaan Sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga Bahkan langit pun bukanlah batasnya Hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Generasi Bapak dan generasi anak Berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita Di sini Tuhan setia hingga ribuan generasi Saling mengasih dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita Tiada batu sandungan bagi generasi anak-anak Melejit dari tangan pahlawan Pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita Lihatlah seribu gereja dan satu juta muridnya Marilah sangbusan raja yang telah lahir bagi kita Semua yang percaya kepadanya Tidak bintang tidak berindah saja Dia kebutuh dosa manusia dan beri hidup yang kekal Ya Allah Yesus Raja Dhamma Allah Yesus Raja Dhamma Merry Christmas Voltajar Mari kita memuji Tuhan sama-sama Kita tepuk tangan di atas kepala ya Sama-sama katakan Tidak bintang keselamatan terdengar Balam malaikat bernyanyi Sang bintang pancarkan cahaya Woh-oh-oh-oh-o-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Firman menjadi manusia Seorang raja telah lahir Untuk membawa kabar baik Semua orang baikkan tangan kalian dan katakan Dan disebut orang raja dan lain Pernah sehat ajaib Bagankah Allah yang berkasih Marilah sambut samra Yang telah lahir bagi kita Semua yang percaya kepadanya Tidak dimasak Yang tebus kosa manusia Dan beri hidup yang kekal Dialah Yesus Raja dan Mahat Allah iman Semua teman-teman di atas kepala Sama-sama ya kita jadikan lagu ini Sirman menjadi manusia Seorang raja telah lahir Untuk membawa kabar baik O... Namanya sebut orang raja dan-teman Penasihat ajaib Are you ready to jump fullbau IRS? Here we go! Yang berkasat Sambut sama-sama, jump! Semua yang percaya kepadanya Tidak dinasak Yang berusaha manusia Dan beri hidup yang kekal Dialah Yesus Raja dan Mahal Allah Imah Mowen Semua bisa ikutkan gerakan enggak ya Haleluya Katakan haleluya Haleluya Kasihnya kan bergema hingga Kekekalan Marilah sambung sang Raja yang melahir bagi kita Semua yang percaya kepadanya Tidak dinasak Yang berusaha manusia Dan beri hidup yang kekal Dialah Yesus Raja dan Mahal Sama-sama katakan Iman 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 Haleluya Beri kumpulan untuk Tuhan kita Terima kasih Don't they just, ready to go together? Come on, clap your hands Kupungkan Yesus sang penebus Segala dosaku telah dihapus Ku dijadikan ciptaan baru Dunia puni diselamatkan Dan hidupku pun dipulihkan Kini ku hidup, hidup baginya Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus Oh, ku serahkan seluruh tuanku Kasih Yesus, sembuh sempurnya Ku diamkan penjadianannya Oh, hallelujah Kasih Yesus selalu menjaga Jadikan ku kesayangannya Oh, hallelujah Dan hidupku pun dipulihkan Dan hidupku pun dipulihkan Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus Kasih Yesus selalu menjaga Jadikan ku kesayangannya Oh, hallelujah Oh, hallelujah Hapuslah Ku dijadikan ciptaan baru Kini ku hidup Kini ku hidup Hanya baginya Kini ku hidup Hanya baginya Oh, ku datang kepada Tuhan Yesus Kasih Yesus selalu menjaga Jadikan ku kesayangannya Jadikan ku kesayangannya Oh, hallelujah Halelujah Halelujah Yang masih semangat Katakan Yesus Yesus Let's go Semuanya kegelangan di atas kepala Kita jam sama-sama ya One, two, three, jump Kunaikan syukur Buat segala perbuatanmu Dan kasihmu Di dalam hidupku Tiada terukur Tiada terukur Betapa besar kasihmu Sukuku Kau berkata engkau Sama-sama kata engkau Yesus kaulah Segalanya Melebihi semua Yang ada padaku Oh, yesus kaulah Segalanya Seutunya ku berikan Hatiku Untukmu Ku naikkan syukur Ku naikkan syukur Ku naikkan syukur Buat segala perbuatanmu Dan kasihmu Di dalam hidupku Di dalam hidupku Tiada terukur Betapa besar kasihmu Seutunya ku naikkan syukur Seutunya ku berikan hatiku Untukmu 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 Yesus kaulah Yesus kaulah Seutunya ku berikan Hatiku Hatiku Yuk kita jauh Sama-sama Yesus kaulah Segalanya Seutunya ku berikan Hatiku Hatiku Untuk Seutunya ku berikan Hatiku Untuk Seutunya ku berikan Hatiku Untuk Yesus kaulah Seutunya ku berikan Haleluya Yuk kita siapkan hati kita Ini kami Tuhan Kami mau datang kehadiratmu Kami mau menyembahmu Bapak Savior of my soul I confide in you Through all my darkest moments In you I find my peace My comfort when I'm weak I trust in you I trust in you Through storm and raging sea Faithful you're my God You're the glory and the lifted of my head When I'm weak When I'm weak Feels my dear It leads me in your way Forever I surrender all to you And I'll live to worship you And I'll live to worship you And I long to bring my life in offering Take me higher Draw me deeper I give all to be with you Let's sing 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 Terima kasih telah menonton! 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 Stand between my Lord and me And I'll live to honor You And I'll long to breathe My life in offering Take me higher Draw me deeper I give all to be with You Take me higher Draw me deeper I give all to be with You Understand? Take me higher Draw me deeper I give all to be with You Oh, 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 hallelujah Oh, oh, Jesus Jesus, Jesus selamat menikmati And I sing praises to your name Angkat tangan mo, fall to Jesus dan katakan Praises to your name O Lord For your name is great And greatly do be praise And I sing praises to your name O Lord Praises to your name O Lord For your name is great And greatly do be praise And I sing praises to your name O Lord Praises to your name O Lord For your name is great And greatly do be praise I sing praises to your name And I sing praises to your name I sing praises to your name Praises to your name O Lord O Lord O Lord For your name is great And greatly do be praise And greatly do be praise I sing praises I sing praises I sing praises To your name Amen O Lord Praises to your name O Lord Praises to your name O Lord Praises to your name Praises to your name O Lord Praises to your name O Lord For your name is great And greatly do be praise I sing praises I sing praises I sing praises To your name O Lord Praises to your name Praises to your name O Lord For your name For your name is great For your name is great My Lord For your name is great For your name is great My Lord And greatly do be praise Amen And I sing praises To your name O Lord Praises to your name For your name For your name is great For your name is great And greatly do be praise For your name is great 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 Hallelujah Amen Amen Wow Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Semua Kakak-kakak PAW Apa kabar Voltagers Bersuka cita senantiasa ya Karena hari ini juga Kita merayakan Natal Seminggu Minggu depan ya Seminggu Seminggu lagi Kita udah bersiap-siap Untuk memasuki Tahun baru Tentu ketika kita Mau masuk ke tahun yang baru Kita punya harapan Siapa yang punya list Biasa ada list Tahun depan Ada Aku mau berubah Menjadi Lebih baik Pasti ya Harapannya tuh pasti Mau jadi lebih baik Daripada tahun sebelumnya Gak ada Namanya harapan tuh Pengen lebih buruk Tapi ingat Bahwa ketika kita Berharap Ketika kita Menginginkan Dan merindukan Sesuatu Jangan berharap Pada sesuatu Yang bisa sirna Ya Jangan berharap Pada sesuatu Yang Sifatnya Sementara Tapi kita Mau berharap Hanya sama Tuhan Ketika kita Punya harapan Disitu ada Semangat Ketika kita Punya harapan Disitu kita Akan berusaha Ketika Kita punya Harapan Disitu kita Akan melihat Tuhan Bekerja juga Di dalam hidup Kita Beda Dengan Orang-orang Yang Gak punya Harapan Terima kasih Ilustrasi Anggaplah Ada Owner Satu Perusahaan Yang besar Terkenal Ya Orangnya Juga Punya Segala sesuatu Dan Pada saat itu Mengatakan Kepada kita Bahwa ada Harta karun Di bawah tanah Dan Kita semua Boleh Menggalinya Apa yang akan Kamu lakukan Apakah kamu Akan Biasa Aja Enggak dong Pasti kita Ingin juga Megali Kita juga Pengen Mendapatkannya Pada saat Semuanya Wah Suka cita Punya Kesempatan Yang sama Untuk dapatkan Harta karun Itu Pasti kita Juga akan Berusaha Gali Lagi Gali Lagi 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 Pada saat Megali Supaya kita Mendapatkan Sesuatu Yang ada Di dalam Tanah itu Harta karun Itu Kita menemukan Beberapa Tantangan Panas Capek Kok gak Nyampe Nyampe Gali Terus Gali Terus Gali Terus Ini loh Bedanya Orang yang punya Harapan Sama yang gak Kalau yang punya Harapan Dia Tahu Ada janji Yang dia bisa Ambil Dia akan terus Melakukannya Sampai Jadi Sampai Jadi Sampai Dia dapat Orang yang punya Harapan Ketika Mengalami Tantangan Ketika Walaupun Panas Ketip Di dalam Kayak gitu Capek Tapi dia Tahu Dia pasti Akan mendapatkannya Bersemangat Terus Bersemangat Terus Itu yang punya Harapan Yang gak Punya Harapan Ketika Mau Udah Mau Nyampe Dia Pikir Aduh Panas Gelap Capek Gak Mungkin Mau Dapat Itu Mungkin Cuman Pura Ura Udah Balik Kalau Nanti Kalian Lihat Ada Satu Gambar Disitu Nyaris Nyampe Tapi Orang yang Gak Punya Harapan Itu Balik Lagi Gak Mungkin Dia Ambil Alatnya Dan Dia Balik Dia Gak Bisa Mendapatkan Apa Yang Dijanjikan Tetapi Beda Dengan Orang Yang Punya Harapan Dia Terus Akan Beli Sampai Dapat Tau gak Ketika Kita Memplanningkan Sesuatu Kita Tau Nih Ya Mau Masuk Tahun Yang Baru Hari Ini Hari Natal Kita Sudah Dapatkan Janji Tuhan Yaitu Apa Keselamatan Dimana Tuhan Yesus Sudah Menyelamatkan Kita Lewat Pengorbanannya Di Kayu Salib Tuhan Juga Akan Terus Menepati Janjinya Karena itu Jangan Berhenti Untuk Berharap Amsal 23 Ayat 18 Nanti Kalau teman-teman Baca Amsal 23 Ayat 18 Ini Teman-teman Pasti tahu Bahwa Tuhan Itu Tidak Main-main Juga Dengan Janjinya Jadi Kita Selalu Punya Alasan Untuk Berharap Amsal 23 Ayat 18 Karena Masa Depan Sungguh Ada Dan Harapan Mu Tidak Akan Hilang Karena Masa Depan Sungguh Ada Firman Tuhan Katakan Dan Harapan Mu Tidak Akan Hilang Sebenarnya Kita 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 Sudah Sudah Menjalankan Sudah Melalui Harapan Harapan Dan Juga Melewatinya Loh Percaya Tondak Kalian Pernah Memplanningkan Sesuatu Liburankah Atau Planning Nanti Mau CG Bagi Teman-teman Yang Ikut CG Ya Entah Memplanningkan Kalian Akan Pergi Ke Satu Tempat Atau Memplanningkan Kalian Akan Melakukan Sesuatu Di Hari-hari Kedepan Itu Kalian Udah Punya Iman Bahwa Besok Itu Kalian Masih Hidup Bukankah Itu Masa Depan Sungguh Ada Kita Percaya Amen Disitulah Harapan Ada Tidak Akan Hilang Makanya Itu Kita Berani Untuk Memplanningkan Merencanakan Apa Yang Akan Kita Lakukan Kedepan Itu Harapan Ketika Seorang Mempunyai Harapan Ketika Kita Tahu Bahwa Harapan Itu Akan Menghasilkan Pengenapan Janji Tuhan Di dalam Hidup Kita Tentu Kita Memilih Untuk Terus Bersemangat Nah Sekarang Kepada Siapa Kita Harus Menaruh Harapan Kita Ibrani 6 Ayat Yang Ke 19 Ibrani 6 Ayat Yang Ke 19 Harapan Itu Apa Sih Kak Dari Tadi Ngomong Harapan Tapi Harapan Itu Apa Kita Baca Ya Ibrani 6 Ayat Yang Ke 19 Pengharapan Itu Adalah Sauh Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Kita Yang Telah Dilabukan Sampai Ke Belakang Tabir Satu Kapal Itu Pasti Punya Yang Namanya Sauh Sauh Itu Jangkar Kalau Jangkar Itu Dilepaskan Di Lautan Dia Akan Membuat Kapal Itu Menjadi Tenang Berada Sampai Di Tempat Tujuannya Tenang Walaupun Ada Ombak Dia Akan Membuat Kapal Itu Tetap Kuat Tidak Terombang Ambing Itulah Harapan Walaupun Mungkin Ketika Kita Pengen Sesuatu Berharap Sesuatu Berharap Keluarga Kita Dipulihkan Tapi Kok Masih Melihat Ada Pertengkaran Masih Melihat Banyak Permusuhan Pengharapan Itu Akan Membuat Kita Kuat Akan Membuat Kita Aman Karena Kita Tahu Pasti Suatu Saat Tuhan Akan Pulihkan Janji Tuhan Itu Tidak Pernah Diingkari Ketika Kita Berharap Terus Berharap Terus Mungkin Yang Kita Lihat Itu Tidak Sesuai Dengan Harapan Kita Tetapi Iman Kita Ini Udah Bangkit Dan Kita Percaya One day Apa Yang Aku Lihat Ini Itu Akan Berubah Itu Pasti Terjadi Ketika Kamu Terus Memegang Harapan Kepada Siapa Kepada Tuhan Pengharapan Di Dalam Tuhan Tidak Akan Mengecewakan Katakan Pengharapan Di Dalam Tuhan Tidak Mengecewakan Manusia Bisa Mengecewakan Kenapa Karena Manusia Terbatas Tidak Sempurna Jangan Berharap Kepada Benda Atau Harta Yang Mungkin Sekarang Ini Kau Miliki Karena Suatu Saat Nanti Itu Tidak Ada Gunanya Ketika Kita Bersama Sama Dengan Tuhan Apapun Yang Saat Ini Kita Lihat Itu Sementara Tapi Kalau Kita Melihatnya Kepada Tuhan Dan Kita Berharap Kepada Tuhan Itu Sifatnya Kekal Selama Lamanya Tuhan Itu Tidak Pernah Mengecewakan Bagi Kita Bagi kita Mungkin Kita Melihat Enggak Kok Aku Doa Juga Belum Dijawab Siapa Tahu Ketika Tuhan Berkata Ini Memang Belum Waktunya Karena Kalau Terlalu Cepat Tidak Baik Buatmu Atau Ketika 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 Kita Diberikan Nanti Kita Bisa Menjadi Sombong Ternyata Apa Yang Kita Minta Itu Hanya Untuk Memuaskan Diri Kita Tuhan Tahu Bagaimana Atau Kapan Tepatnya Janji Itu Akan Diberikan Terus Berharap Kepada Tuhan Ada Dua Tokoh Di Alkitab Dijanjikan Untuk Melihat Mesias Dia Mereka Gak Akan Meninggal Sebelum Mereka Melihat Mesias Lukas 2 Nanti Teman-teman Juga Bisa Baca Selengkapnya Semuanya Kita Gak Akan Baca Semuanya Tapi Kak Arli Akan Ambil Beberapa Ayat Dari Lukas 2 Ayat 22 Sampai 38 Lukas 2 Ayat 22 Sampai 38 Ayat 22 Dulu Kita Baca Dan Ketika Genap Waktu Pentahiran Menurut Hukum Taurat Musa Mereka Membawa Dia Dia Ini Yesus Ke Yerusalem Untuk Menyerahkannya Kepada Tuhan Berhenti Dulu Sampai Situ Jadi Ada Tradisi Bangsa Yahudi Setiap Anak Laki-laki Yang Sulung Itu Ada Waktunya Waktu Pentahiran Diserahkan Kepada Tuhan Ya Mereka Juga Menyediakan Korban Buat Tuhan Kemudian Mereka Berdoa Untuk Anak Laki-laki Sulung Mereka Disitu Ada Dua Orang Yang Benar Dan Saleh Dan Juga Dijanjikan Sama roh kudus Bahwa mereka Nggak akan Mati Sebelum mereka Melihat Mesias Siapa aja Yang pertama Ayat yang Kedua puluh Lima Adalah Di Yerusalem Seorang Bernama Simeon Ia Seorang Yang Benar Dan Saleh Yang Menantikan Penghiburan Bagi Israel Roh kudus Ada Di Atasnya Ingat ya Seorang Yang Benar Dan Saleh Selalu Dipimpin Sama Roh Kudus Jadi Berharap Terus Melakukan Apa Yang Tuhan Inginkan Berharap Terus Roh Kudus Memenuhi Kita Dan Berada Di Atas Kita Dan Kepadanya Telah Dinyatakan Oleh Roh Kudus Bahwa Ia Tidak Akan Mati Sebelum Ia Melihat Mesias Yaitu Dia Yang Diurapi Tuhan Ia Datang Kebaik Allah Oleh Roh Kudus Roh Kudus Yang Tuntun Simeon Datang Kebaik Allah Kok Pas Waktunya Disitu Tuhan Yesus Juga Diserahkan Kalau Bukan Roh Kudus Tidak Mungkin Kita Lanjut Ya Ya Kari Ulang ya Ia datang Kebaik Allah oleh Roh Kudus Ketika Yesus Anak itu Dibawa Masuk oleh Orang Tuanya Untuk Melakukan Kepadanya Apa Yang Ditentukan Hukum Taurat Ia Menyambut Anak itu Dan Menatangnya Dan Sambil Memuji Allah Simeon 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 Bersuka Cita Ketika Dikasih Tahu Sama Orang Kudus Ini Mesias Masih Baby Tapi Hatinya Itu Penuh Dengan Suka Cita Karena Apa Pengharapannya Selama Ini Untuk Melihat Mesias Terjadi Dikenapi Lalu Ada Yang Kedua Ayat Yang Ke 36 Lagi Pula Disitu Ada Hana Seorang Nabi Perempuan Anak Vanuel Dari Suku Asyir Ia Sudah Sangat Lanjut Umurnya Sesudah Kawin Ia Hidup Tujuh Tahun Lamanya Bersama Suaminya Dan Sekarang Ia Janda Dan Berumur 84 Tahun Ia Tidak Pernah Meninggalkan Bait Allah Dan Siang Malam Beribadah Dengan Berpuasa Dan Berdoa Nih Orang Yang Benar Juga Dan Pada Ketika Itu Juga Datanglah Ia Kesitu Dan Mengucap Syukur Kepada Allah Dan Berbicara Tentang Anak Itu Kepada Semua Orang Yang Menantikan Kelepasan Untuk Yerusalem Harapan Dari Simeon Dan Hana Itu Terkabul Ketika Mereka Melihat Yesus Orang Yang Berharap Kepada Tuhan Tidak Pernah Dikecewakan Amen Katakan Kepada Dirimu Pengharapan Di Dalam Tuhan Tidak Mengecewakan Tapi Tuhan Juga Mau Kita Punya Bagiannya Kita Ambil Bagiannya Bagian Kita Sendiri Kalau Tuhan Bagiannya Adalah Untuk Memberikan Apa Yang Dia Janjikan Kalau Kita Bagian Kita Apa Kalau Kita Sudah Tahu Pengharapan Di Dalam Tuhan Tidak Mengecewakan Maka Bagian Kita Apa Jangan Berhenti Untuk Berharap Jangan Berhenti Untuk Berharap Itu Aja Kak Yes Percaya Kalau Orang Yang Tidak Berhenti Berharap Itu Tidak Akan Sambil Gini Nunggu Nunggu Nggak Nelakuin Apa Nanti Pasti Tuhan Akan Kasih Diam Aja Deh Di Rumah Nggak Perlu Untuk Berdoa Nggak Perlu Untuk Melakukan Sesuatu Pasti Tuhan Nanti Akan Berikan Tidak Orang Yang Nggak Berhenti Berharap Dia Akan Mempersiapkan Diri Dia Akan Bersemangat Contohnya Apa Apakah Kalian Ada Yang Ingin Punya Cita-cita Untuk Sekolah Di Luar Negeri Tetapi Terkendala Dengan Keuangan Terkendala Dengan Hal-hal Yang Lain Sehingga Itu Mustahil Buat Kalian Mustahil Buat Kalian Untuk Bisa Sekolah Di Luar Negeri Apa Bagian Kita Jangan Berhenti Berharap Pada Tuhan Lakukan Bagian Kita Roma 5 Ayat 4 Sampai 5 Roma 5 Ayat 4 Sampai 5 Dan Ketekunan Menimbulkan Tahan Uji Dan Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan Nanti Dulu Ketekunan Menimbulkan Tahan Uji Dan Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan Ketika Kita Punya Cita-cita Pengen Keluar Negeri Tetaplah Tekun Belajar Sehingga Kita Pun Dibentuk Mentalnya Tidak Mudah Menyerah Dan Itu Membuat Kita Terus Berharap Sama Tuhan Dan Pengharapan Tidak Mengecewakan Karena Kasih Allah Telah Dicurahkan Di dalam Hati Kita Oleh Rokudus Yang Telah Dikaruniakan Kepada Kita Karena Tuhan Itu Sayang Sama Kita Kita Berharap Sama Tuhan Maka Disitulah Tuhan Juga Akan Menepati Janjinya Jangan Berhenti Berharap Karena Tuhan Ingin Kita pun Mempercayai Dia Sepenuhnya Amen Terus Berdoa Terus Bertekun Pengharapanmu Pada Tuhan Tidak Pernah sia-sia Dan Ketika Kau Kau Sudah Mulai Aku Perlu Untuk Pertolongan Karena Sepertinya Tidak Mungkin Carilah Juga Orang-orang Yang Bisa Mendukungmu Untuk Terus Mempercayai Tuhan Carilah Teman-teman Yang Ada Di Sekelilingmu Yang Membawa Kamu Kepada Yesus Ya Karena Dari situ Ketika Kamu Didoakan Ketika Kamu Disemangati Harapanmu Terus Bangkit Tuhan Juga Akan Menepatinya Tanpa Terasa Kamu Akan Mendekati Janji Tuhan Itu Dan Kau Mendapatkannya Amen Kita Mau Baca Ayat Ini Ibrani 6 Ayat 19 Lagi Biarlah Ini Jadi Rema Di Dalam Hati Kita Bahwa Pengharapan Itu Seperti Sauh Yang Kuat Ibrani 6 Ibrani 6 Ayat Yang Ke 19 Yang Tadi Kita Baca Saya Undang Juga Untuk Kakak KAW Bisa Naik Ibrani 6 Ayat Yang Ke 19 Pengharapan Itu Adalah Sauh Yang Kuat Dan Aman Bagi Jiwa Kita Yang Telah Dilabuhkan Sampai Ke Belakang Tabir Sauh Yang Kuat Ketika Kita Berharap Sama Tuhan Dan Kita Tidak Berhenti Untuk Berharap Ketika Kita Saat Ini Merayakan Natal Hari Kita Sama Sama Juga Deklarasikan Bahwa Tuhan Itu Adalah Ala Yang Perkasa Bapak Yang Kekal Raja Damai Tau Tidak Pengharapan Kita Itu Ada Karena Tuhan Selalu Menyertai Kita Tidak Pernah Meninggalkan Kita Karena Itu Kita Merayakan Natal Hari Ini Karena Harapan Kita Untuk Diselamatkan Sudah Digenapi Sama Ala Bapak Dengan Adana Yesus Mari Kita Sembah Dia Mari Kita Berharap Menaruh Harapan Kita Sama Tuhan Mari Sama-sama Tutup Matanya Seorang Anaklah Lahir Untuk Kita Seorang Putera Diberikan Lambang Lambang Pemerintahan Di Atas Bahunya Dan Namanya Pun Disebut Ora Penasihat Penasihat Ajaib Allah Yang Perkasa Allah Yang Perkasa Dia Bapak Yang Kekal Bapak Yang Kekal Dia Raja Damai Raja Damai Sambutlah Dia Yesus Tuhan Juru Selamat Dunia Taruh Harapan Hanya Pada Dia Seorang Anaklah Lahir Untuk Kita Seorang Putera Dirikan Karena itu Kita bisa berharap Kepadanya Lambang Pemerintahan Di Atas Bahunya Dan Namanya Pun Disebut Orang Penasihat Ajaib Penasihat Ajaib Allah Yang Berkesan Tak Tak Yang Tekan Raja Damai Sabutlah Dia Yesus Tuhan J�� J shaft Sudah Men Berkesan Dunia Sudah Bersyukurlah Karena Harapan-harapan Mu Sudah dikabulkan Dulu Tuhan Tuhan Coba ingat-ingat Lagi Sudah Kita doakan Dan itu terjadi Sudahkah kita mengucap syukur Sudahkah kita say thank you Jesus Sudahkah kita memuji dan memuliakan namanya Bahkan bersaksi Kalau itu belum kau lakukan Ayo lakukan Karena ada orang-orang juga yang butuh pengharapan Dan butuh kesaksian darimu Untuk menguatkan mereka Atau kau sedang berdoa Sudah lama berdoa Tapi kok belum juga dapat Berharaplah pada Tuhan Dan jangan berhenti berharap Karena Tuhan gak pernah mengecewakan Sedikit lagi Ketika belum melihat Lagi berdoa Ketika belum melihat Ayo terus berdoa lagi Ketika belum melihat Teruslah berharap sama Tuhan Teruslah berharap kepada Tuhan Maka Tuhan akan memberikan Apa yang diinginkan hatimu Asal kau tetap hidup benar Di hadapan Tuhan Berharap terus sama Tuhan Ya Hari-hari ini Ketika kau ingin sesuatu Dan kau masih Mendoakannya Tulislah dan doakan Kami mau berdoa Buat teman-teman semua Yang saat ini juga Masih bergumul Kau juga masih Menginginkan dan berharap Kepada Tuhan Tapi kalau belum melihat Taruhlah kedua tanganmu Di hatimu seperti ini Ya Tuhan Jamah setiap mereka Yang saat ini Masih bergumul Biar mereka mendapatkan Pengharapan Terus ada di dalam Tuhan Dan mereka menyadari Bahwa Tuhan itu Tidak pernah mengecewakan Sehingga mereka Terus bersemangat Bertekun Mempersiapkan diri Sampai nanti Harapan mereka terkabul Ya Tuhan Di dalam engkau Sesuai dengan Waktumu Sesuai dengan Kehendakmu Saja ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Kami berdoa Haleluya Amin Teman-teman Boleh chat ya Teman-teman Boleh tulis di bawah Kalau misalnya Perlu untuk didoakan Atau kau masih Berharap sesuatu Atau kau bersyukur Atau kau bersaksi Apapun Tulislah disitu Supaya teman-temanmu Juga tahu Ya Saat ini Kita merayakan Natal Dan kita mau Bersuka cita bersama Ya Kita mau sambut Tuhan Yesus kita Mari kita sama-sama Memuji namanya Bertepuk tangan We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And happy new year Selamat datang We wish you a merry Christmas And happy new year We wish you a merry Christmas Kalau ada keluarga Di sampingmu Atau teman Di sampingmu yang Saat ini sama-sama Ucapkan selamat natal And happy new year We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas And happy new year And happy new year And happy new year Happy new year And happy new year Mari semua angkat kedua tanganmu Terimalah berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Dan penyertaan roh kudus Damai Natal Beserta denganmu dan keluarga Sukacita Natal Juga akan kau rasakan Jangan berhenti berharap Karena pengharapan pada Tuhan itu Tidak pernah mengecewakan Jesus love you Dan biarlah roh kudus Yang menuntun hidupmu Akan membawa kau Makin cinta Tuhan Dalam nama Yesus Semua yang menerima berkat Sama-sama katakan Amen Merry Christmas And God bless you